Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama nama saya Ferry Bayu Setiawan Dengan name 19641066 Dari Prodi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Kelas 5C Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat exercise Kelapan dari aplikasi Fusion 360 Pertama kita pilih create sketch Pilih bagian front, front plans Karena kita akan menggambar dari bagian depan Angka pertama kita akan membuat persegi panjang Dengan lebar 10 dan ketinggian 45 10, tab 45, enter Kemudian kita akan membuat lingkaran Lingkaran ini Dua lingkaran dengan diameter 20 dan 35 Kemudian kita beri jarak Dari lingkaran sini Ke bagian sini Itu 20 Dimension Bila lingkaran ini Kita ambil 20 Kemudian kita buat line Dari sini ke sini 5 Ini 5 Kemudian kita beri Ketinggian dari sini Itu 87 Kemudian kita Kemudian kita Bikin lingkaran di sini Dengan diameter 35 dan 20 Beri jarak lagi Beri jarak lagi Kemudian ketinggiannya 87 Line lagi Di sini 5 Kemudian kita bikin Arch 3 point Dari sini Kesini Ini ke sembarang Saja dulu Nah pastikan Pastikan sudah ada Tanda tangent Di sini Tinggal kita beri ukuran Tapi kalau tidak ada Tanda tangent Kita bisa menggunakan tangent Dan klik bagian sini Dan bikin sini Kemudian kita beri ukuran Di sini Kita ambil dia Jari-jari Sepanjang 25 25 Kemudian kita Arch lagi 3 point Arch Kemudian kita beri Ukuran lagi 25 Kita bikin lingkaran Di sini Dengan diameter 100 Atau jari-jari 50 Radius 50 Di sini 100 Enter Kemudian kita Tangent Bagian sini Dan sini Bagian sini Dan sini Sini kita trim Bagian sini Sini dan sini Kemudian bagian sini Oke kita Finish sketch Selanjutnya kita Extrude Extrude Sejauh 20 Millimeter 20 Enter Kemudian kita create sketch Pilih bagian Face yang sebelah sini Seperti ini Kemudian kita Buat Sebarat saja Di sini Dengan ukuran 10 Lebar 10 Dan tinggi 35 Lebarnya 10 Dengan tinggi 35 Dan kita Beri ukuran Dari sini Sini 5 Seperti ini Kita finish sketch Extrude Extrude bagian sini Tarik Hingga Berwarna merah Kemudian Oke Selesai Begitu Cara membuat Exercise Ke 8 Sekian dari saya Kurang lebih Jangan maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati